KORLANTAS POLRI Namun kajian untuk regulasi ini tidak lepas dari situasi terkini dan aspek keselamatan yang mencakup kompetensi dan keterampilan pengedara untuk mengantisipasi angka kecelakaan di jalan raya. Yusri menambahkan pihaknya akan mempertimbangkan inovasi lain dalam regulasi baru terkait ujian praktik SIMC. Kita akan mengkaji mengevaluasi bentuk ujian-ujian praktik lagi khususnya di angka 8 sama SIGSAG itu. Apakah masih relevan digunakan? Karena memang pada saat itu adalah sudah berdasarkan kajian. Tapi kami akan mengkaji lagi dengan situasi sekarang ini untuk bagaimana. Karena saya tahu beliau sampaikan adalah tujuannya untuk bagaimana memudahkan masyarakat. Tetapi tidak lari daripada aspek keselamatan. Sementara itu Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto menyatakan persyaratan ujian praktik SIM harus memenuhi kelayakan calon pembuat SIM dalam berkendara. Benny menegaskan aturan yang telah dibuat dalam ujian dan praktik saat ini telah dipertimbangkan untuk kelayakan pemilik SIM dalam berkendara. Namun dalam tes praktik berkendara harus dievaluasi karena dalam praktik tersebut terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh Oknum mengambil keuntungan pribadi. Semua aturan ini dibikin, persyaratan dibikin termasuk masalah tes psikologi, kesehatan dan sebagainya. Semata-mata supaya orang yang memiliki SIM itu betul-betul layak untuk mengemudikan kendaraan. Nah dalam praktiknya memang perlu diwaspadai, perlu dilakukan pengawasan secara ketat, perlu dievaluasi celah-celah mana yang bisa dimanfaatkan oleh Oknum tertentu untuk nanti menarik keuntungan. Nah kalau itu terjadi kan malah justru berisiko tinggi kepada pemilik SIM itu.